Dia bisa menganalisis sendiri, mendiagnosis sendiri outlayer outset pada standar deviasi yang bisa kita tentukan. Jadi ini bisa kita, biasanya ada sih dari 3, 2, kita ganti 1 juga gak masalah. Tapi kita lihat dari yang 3 dulu yang tertinggi. Oke ya, ini udah diaktifkan, di-central, continue, kemudian kita lihat, oke. Apakah dia muncul case wish-nya? Kok gak muncul gitu ya, mulai muncul yang kayak gini-gini. Oke, aku ulang dulu, biar lebih gampang. Waduh, jadi case wish itu nanti akan menunjukkan data mana yang di, sebaiknya kita outlayer, kita keluarkan dari model OP. Udah, sorry plotnya kita keluarin dulu. Nah, ini teman-teman, ternyata dia gak keluar nih case wish-nya. Oke, yuk kita kecilin aja standar deviasinya. statistiknya, kita aktifkan, standar deviasinya jadi, kita jadikan 2 dari 3. Apakah dia mau keluar lagi? Wah, ini dia case wish-nya. Keluar dia. Kumpung data ini kan jumlahnya 36 nih. Makanya bisa kita mainkan, kita keluarkan. Oke, oh ya, sorry-sorry, balik dulu. Cepat. Case number-nya kita perhatikan, ini adalah case number nomor 12. Oke, kita keluarkan dulu case number 12. Nah, ini 12 ya. Nah, ini perhatikan, kita mengecek ini 0,41. Di sini juga disebutkan, nah ini pendapatan pada 0,41. Jadi, patokannya di Y-nya, di variable berikatnya. Oke, kita lihat. Nah, nomor 12 ya. Oke, kita keluarkan. Klik kanan, clear. Oke. Jadi, tadi 36, sekarang 35, sudah ya. Kita lima, karena kita sudah keluarkan kartu, yuk kita uji lagi. Kita coba, ini harus sabar. Ini cara yang pertama, ya kita save-nya, kita aktifkan. Unstandard reset. Oke. Oke. All. Berubah ya. Ini tadi. Ini yang sesudah. Nah, ini case wish-nya, 0,12. Sekarang yang ini case wish-nya sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya, teman-teman ya. Air kerabat pemikir. Nah, ini kita hilangkan. Mana yang, apa namanya, tidak perlu gitu ya. Nah, sekarang, kalau awalnya tadi ada case wish, sekarang sudah tidak ada. Nah, apakah akan terjadi kondisi normal? Yuk kita lihat. Kan lupa kan? Ini dia. Sorry. Sudah tak malam, jadi tidak akan lupa. Oke, kita keluarkan dulu yang tadi. Ada residu yang baru. Kita lihat. Wah, langsung dia. Ini dia. Jadi, kita keluarkan satu. Dengan satu saja, dengan case wish. Ternyata, batuk. Muncullah nilai seperti ini. Yaitu 0,083 sudah normal. Itu caranya, teman-teman. Jadi, ada cara pertama. Kita keluarkan data. Nah, data ini tadi. Oke, kita lihat ya. Data tadi, kita lihat 0,041 ya. Semoga. Oke. Kita buka ini. Ini contoh. Tadi kan nomor 12 ini. Perhatikan. Angkanya. 0,041. Angka itu adalah angka yang paling kecil diantara semuanya. Oh, kan? Yuk, pelan-pelan kita perhatikan. Ada juga 1,41. Tapi ini 0,41 sendiri. Nah, data yang terlalu kecil atau terlalu besar itu bisa menyebabkan kondisi data tidak normal. Nah, pertanggung jawaban secara ilmiahnya, kita buktikan dengan uji semacam ini tadi. Yes, wish. Yuk, 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 yuk. Kita lihat. Yes, wish. Ini guys, wish-nya ini. Nah, semacam ini. Nah, oke. Kita sekarang coba uji. Kalau tadi kan. Oke. Kita hapus dulu. Oke. Kalau ada dua input, maka kita menganalisisnya dari file inputnya. Bukan kita analisis dari ini. Dari output. Kalau dari output, yang teranalisis nanti terbaca adalah file input terakhir yang kita buka. Oke. Sekarang kita mulai dari input. Nah, ini contoh. Nah, ini kita analisis yang. Sorry, sorry. Nah, ini kan ditulis input contoh regresi 4. Datanya masih 36 ya. Kerabat pemikir. Kemudian yang satu lagi adalah input regresi 4. Garis bawah 2, 4. Nah, ini beras 35 karena ada satu yang dibuang tadi. Yaitu case number 12 tadi. Oke. Kita analisis. Coba. Yang pertama. Kita coba non-parametriknya. Non-sample KS. Kita masukkan. Yang ini. Sudah. Ya, kita lihat. Apakah sudah tereksekusi. Oh, ternyata sudah. Tereksekusi. Jadi nilainya sama ya. Seperti tadi 0,012. Nah, sekarang. Kita balik lagi ke input data yang sudah 35. Kita lihat. Kita uji normalitas dengan penekatan statistik. Nah, sudah. Sudah. Oke. Tereksekusi dengan baik. Wow. Ya, ini yang sudah ya. Ini yang sudah ya. N-nya. Sedangkan ini N-nya 36. Oke. Sudah jelas. Nah, sudah. Ini. Siknya 0,083. Normalitas terpenuhi. Ini masih 0,12. Nah, bagaimana gambarnya? Nah, kita lihat gambarnya. Oke. Sorry. Bukan dari sana. Kita dari inputnya. Kita menganalisis. Karena ada dua file. Kita regresikan. Nah, kita lihat apakah ada perbedaan gambar. Nah, ini tidak usah. Kita inputkan. Langsung di plotnya. Sahabat Tunggir. Normal probability plot. Kita centra mengaktifkan. Continue. Dan akhirnya. Kelihatan kah. Iya, ini dia. Oke, kita hapus-hapus dulu. Biar enggak susah. Tuh. Lihatnya. Oke. Nah, ini yang pertama kan. Oke. Kita yang kedua. Coba. Yuk. 4, underline 2. Oke. Kita regresikan. Oh, sudah masuk dia. Plotnya normal probability plot. Oke. Sudah save-nya. Kita non-aktifkan residunya. Sudah oke. Kita coba. Oke. Sudahkah dia muncul? Oke, sudah. 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 Terima kasih telah menonton!